Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys balik lagi ini bersama dengan Mimin pastinya di channel Cahaya TV Ya pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai trailer yang akan tayang di episode yang mendatang ya Ya dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan beberapa sesi Ya dimana di episode yang mendatang Ya ternyata Bella disini tidak ada celaka sama sekali Kemungkinan disini Bella yang terhindar dari kecelakaan dimana ia menggunakan mobilnya ya Nah kira-kira apakah disini Bella bisa menghindari dari kecelakaan tersebut Karena memang ia yang dalam kondisi yang sangat stres sekali pada waktu itu ketika memikirkan Nando yang sedang bersama dengan Saleha ya guys Ya ketika melihat Bella yang sudah berada di rumahnya Ya disini kemungkinan Nando yang menghampirinya Dan disini lagi-lagi Bella mengatakan bahwa sesakit itu menghadapi hidup yang ia jalani saat ini ya guys Ya kita doakan saja yang mudah-mudahan disini Bella akan mendapatkan laki-laki lain selain Nando ya Ya karena memang disini para penonton pun sangat mengharapkan jika Nando akan bersatu dengan Saleha Ya sebelum melanjutkan video ini langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe Ditekan dulu tombol subscribe-nya ya dan jangan lupa like, comment, and share Dan terima kasih bagi kalian yang selalu setia dengan channel ini Ya mimin doakan semoga sehat selalu panjang umur dan murah rezeki Amin Ya dimana di episode yang mendatang kita juga akan menyaksikan ketika Ya Nando yang sedang bersama dengan ibunya disini lagi-lagi ibunya mengatakan Kepada Nando untuk tidak terlalu memikirkan tentang Saleha Ya disini lagi-lagi Nando yang selalu saja berfirasat Apakah ia yang ketika meninggalkan Saleha berada di rumah sakit Dan ia pun mempunyai firasat yang buruk terhadap Saleha Ya pastinya disini karena memang di episode yang mendatang disini Ferdi yang masih menaruh rasa marah terhadap apa yang sudah terjadi Kepada Kak Bella ya guys Ya hingga pada akhirnya disini ketika Ferdi yang berada di rumah sakit Ingin menghabisi Saleha Ya ketika Saleha yang masih terlelap tidur dan masih menggunakan selang oksigen Ya disini Ferdi yang ingin melenyapkan nyawa dari Saleha Begitu kejamnya ya guys Ferdi selalu saja berbuat ulah Dan hingga pada akhirnya ia pun ingin melenyapkan nyawa dari Saleha Karena sudah membuat Kak Bella menderita atas perasaannya terhadap Nando Hingga pada akhirnya ia pun mengangkat sebuah bantal dan ingin ya ingin membekap Saleha Dengan menggunakan bantal tersebut Nah kira-kira apakah yang akan terjadi apakah disini Ya hingga pada akhirnya Nando yang sudah berada di rumah sakit dan bisa menelong Saleha Ataukah siapakah yang bisa menolong Saleha dari kekejaman Ferdi tersebut Ya kita doakan saja ya guys Mudah-mudahan Saleha akan ditolong oleh seseorang Karena memang disini Mimin yakin Ya Saleha akan baik-baik saja Amin Ya itulah sebabnya mengapa Nando berfirasat ketika berada di rumah pun Ya merasakan sesuatu hal terjadi kepada Saleha Ya di episode yang mendatang ketika Saleha yang sedang bersama dengan Nando bersama dengan Barai juga Nah kira-kira apakah yang terjadi Sepertinya disini Saleha ada sedikit rasa kesal Ya kira-kira apakah disini Saleha sudah mengetahui bahwa Nando memutuskan sepihak pertunangannya dengan Bella Ya bisa jadi atau kepermasalahan lain Ya pastinya disini akan membuat penonton besar penasaran ya Ya pastinya disini Nando tidak ingin ketika Saleha yang marah terhadap dirinya Ya dimana di episode yang mendatang kita juga akan menyaksikan ketika Ya Danindra yang sedang mengendarai sebang mobil dan ia pun berpikir mengenai kehidupan ibunya di masa lalu Ya ibunya selalu saja membicarakan tentang wanita yang berada di Magelang Yang sudah mencuri saudara kembarnya ya Nah apakah disini Dani akan membalas dendam karena sudah mengetahui bahwa Budita sudah berada di Jakarta dan pindah dari Magelang Ya kita doakan saja ya guys mudah-mudahan disini ya Budita akan menderita karena adanya Dani bersama dengan ibunya tersebut Ya di episode yang mendatang kita juga akan menyaksikan ketika Dania yang sudah berada di lingkungan Mucikari Ya ternyata disini Dani yang sudah disekap oleh orang-orangnya Madam itu Nah kira-kira siapakah yang sudah memberikan informasi bahwa Dani ya Ya sehingga pada akhirnya Dani pun berada di lingkungan mereka Dan disini ya Madam yang menelpon Budita Bandan berterima kasih ya atas apa yang sudah terjadi di mana Dani ya Yang sudah berada di tangannya ya apakah ini adalah ulah ataupun sikap dari Danindra Dimana ia yang akan membalas dendam terhadap keluarga Budita Ya bisa jadi ya guys ya pastinya disini Budita pun sangat khawatir terhadap kondisi Dania yang berada di lingkungan Mucikari tersebut ya guys Pastinya disini Budita pun tidak ingin jika Dania akan menjadi wanita yang di jamah oleh banyak orang lelaki Ya pastinya disini ini adalah sebuah karma yang harus ia dapatkan karena ia pun sudah membuat saleha seringkali menderita Apalagi dahulunya pun ya disini saleha yang pernah dibawa oleh Madam tersebut Dan kali ini Dita akan merasakan bagaimana rasanya ketika anaknya berada di lingkungan yang sangat tidak ia harapkan sama sekali ya guys Ya pastinya akan sangat seru jika disini Budita akan menderita Ya lambat laun keluarga Budita akan merasakan apa yang sudah mereka berbuat terhadap saleha Dimana saleha yang selalu saja dibuat menderita oleh keluarganya tersebut ya guys Ya apalagi disini Danindra yang akan membalas dendamnya terhadap apa yang sudah Budita lakukan terhadap saudara kembarnya Ya apalagi nanti ketika ia mengetahui bahwa saudara kembarnya yaitu Ya azam yang sudah meninggal dunia pastinya ia pun tidak akan pernah tinggal diam ya guys Ya oleh karena itu jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya hanya di sinetron saleha pada pukul 18 lewat 20 menit Ya terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Maafkan mimin jika mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikan informasi ataupun prediksinya disini ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!